Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya kali ini kita akan berbagi tip dan trik yang sederhana dengan teman-teman yaitu bagaimana cara menyimpan lengkuas ini biar awet sampai 1 tahun lebih ya ini lengkuas kadang kalau kita beli di pasar itu jumlahnya banyak dan kalau kita menyimpannya tidak benar biar dia cepat kering atau berjamur ya sebenarnya ada cara yang sederhana cara ini mudah dan bisa dilakukan semua orang biar awet sampai 1 tahun lebih cara yang pertama kita pastikan dulu lengkuas ini dicuci bersih ya kita cuci karena biasanya itu masih ada tanahnya yang menempel ya ini kalau kita simpen dalam pandis kotor itu tidak baik dan tidak higienis setelah itu kita potong kecil-kecil potong ukuran untuk ukurannya terserah tapi biasanya kalau kita potong sesuai dengan kebutuhan ya jadi kita tinggal ngambil segini untuk satu bumbu potongannya seperti itulah cara ini sangat sederhana dan yang saya juga sering mencobanya bisa awet sampai setahun lebih setelah itu kita masukkan ke wadah ya yang bisa ditutup rapat seperti ini nanti kita kasih tutup setelah itu kita tinggal masukkan ke freezer jadi nanti lengkuas ini akan awet selama setahun lebih perlu kita ketahui juga lengkuas ini juga sangat bermanfaat untuk kesehatan kita tidak hanya untuk menambah cita rasa bumbu jadi teman-teman bisa menyediakan stok dalam jumlah banyak dan tetap berkualitas caranya adalah dengan cara seperti yang saya praktekan tinggal kita tutup rapat dan langkah terakhir tinggal kita masukkan ke freezer jangan yang kulkas ya nanti kalau ke freezer tinggal nanti kalau kita kebutuhan yang kita ngambil satu tinggal kita ambil sedikit sedikit dan setelah itu kita masukkan ke freezer lagi dengan cara ini kita akan awet selama setahun lebih mungkin ini yang bisa saya sampaikan semoga informasi yang sangat sederhana ini tentang bagaimana cara menyimpan lengkuas bisa awet selama setahun lebih bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa like dan subscribe biar kita terus bisa menyampaikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya dan bila ada kekurangannya saya minta maaf sekian terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya